Halo Revolvers, selamat datang di channel ErgaGroom Di sini ada Daihatsu Terios, tipenya adalah Air Custom Dimana Air Custom ini adalah tipe tertinggi dari Daihatsu Terios Dan ini adalah salah satunya di kelas SUV yang masih menggunakan penggerak roda belakang Semuanya akan kita laksanakan dalam video ini Jadi gak usah lama-lama langsung aja kita share Dari tampak depan, tipe Air Custom ini Kalau kita lihat ya, secara sekilas seperti ini tampilannya Dari segi terios alias Daihatsu mengalami improvement Walaupun di saudara kembarnya itu tidak ada perubahan sama sekali Di sini ada improvement di beberapa detail yang nanti kita akan coba ulas singkat Saat ini kita lihat secara garis besarnya dari tampak depan seperti ini, Air Custom Terlihat bahwa ada perubahan di bagian grill dan memper bagian depan Dari samping juga sama Sepertinya kalau sekilas pasti tidak akan terlihat Tapi pada kenyataannya ini ada beberapa detail nanti coba kita ulas singkat Tentunya ada perubahan-perubahan Dari belakang juga ada Nah lebih detailnya langsung coba kita ulas singkat dari tampak paling depan Dimana dari bagian paling atasnya Kalau kita lihat ya Atapnya itu dibuatnya memang tidak rata Itu diperuntukkan untuk peredam pada saat hujan Jadi peredaman kabin jauh lebih baik Kemudian disitu juga ada Di bagian kaca filmnya disupport oleh CPFan Perubahan dari Daihatsu rata-rata akan seperti ini ya Sudah menggunakan kaca film Nah kemudian disini bagian wipernya ini Kalau kita perhatikan dia seakan-akan frameless tapi belum Tapi ada cover seakan-akan dia frameless Tapi bagus ya Nah kalau unitnya ini memang gampang lah Ini kan masih kotor tinggal dibersihkan aja Nah kemudian di bagian kap mesin ada beberapa gundukan ya Dua gundukan disini Itu ada garis satu Di sini juga ada garis lagi Kemudian di bagian samping juga ada Jadi totalnya ada 4 garis Nah dimana kalau di bawahnya ini Ales di dalam daripada kap mesin Terdapat mesin yang masih sama di 1500 cc Nah kemudian ABS-EBD juga pastinya sudah sangat lengkap Fitur yang ditawarkan dalam segi permesinan sudah lengkap Karena itu adalah fitur standar ABS-EBD harus ada ya Apalagi ini adalah kelas SUV Nah disini juga kalau kita lihat ya Di bagian atap daripada lampu juga ada covernya Dan ditambah lagi kap mesin sudah ada peredamannya Lalu di bagian luar kalau kita perhatikan disini Di bagian lampunya juga ada garnis warna merah Ini aksen warna merah Ini posisinya di dalam ya Di dalam mica daripada lampu Yang dibuat seakan-akan tembus ke bagian sini nih Itu tembus lagi ya Nah disini lampunya juga saat ini Sudah dihitamkan semua di bagian dalamnya Mica bagian dalam ini dihitamkan Covernya ya Cover mic case sudah dihitamkan lampunya ini Dan kemudian disini juga ada lampu kotak tambahan ya Nah disini kalau kita lihat di bagian lampu utama sudah pasti sama halnya Yang sebelumnya yaitu di reflektor LED reflektor kemudian di bagian bawahnya Disini juga disematkan masih sama dengan posisi lampu sen masih di bawah sini Yang memang lampu sen juga tidak ada improvement masih bolam Tapi selebih daripada itu untuk secara garis besarnya lampunya lampu utama sudah LED Lampu kotak berada disini Dan ditambahkan lagi dengan tipe air custom itu ada di dia Iluminus LED lime Nah disini kalau kita lihat ya Iluminus ini berada disini Dia memang bukan menjadi kesatuan pada saat mesin nyala langsung nyala Mesin nyala dia tidak menyala Tapi harus ada Dinyalakan dulu menggunakan switchnya Nah disini ada tambahannya Iluminus lamenya dan ada fog lampenya di bagian sini Sudah ada covernya ini berupa kayak Black glossy Disini ya tuh Ini bagus lampunya seperti ini Kalau improvement kami suka mungkin kami buat lampu sen disini ya Lebih baik lampu sen nih Lampu sennya dua Tapi itu kembali kepada selera Tapi secara garis besarnya desainnya ada perubahan di bagian sini Kemudian bumper bagian depan juga mengalami perubahan total Dan ditambahkan lagi nih Di bawah grill Nah disini ya Ada Bawah logo mas kami ada logo dehasu yang cukup besar Dan disini juga ada perubahannya Kayak model titik-titik kayak kapsul obat Nah disini Ada kamera 360 sekarang disematkan di bagian depan Dan di bawahnya juga ada Tempat platnya Ini perubahan nih Sebelumnya tidak ada Kemudian bumper bagian depan juga berubah Ditambah lagi juga Tidak kalah pentingnya ada Front corner sensor juga disematkan Di sisi kiri maupun kanan Jadi totalnya ada front corner sensor Dua titik kanan maupun kiri Ini tampak depan ya Jadi tampak depan itu sepertinya Ada perubahan yang lumayan signifikan Sekilas ya Kalau kita bandingkan dengan terios lama Tuh berubah ya Kemudian dari samping Juga pasti ada beberapa perubahannya Dengan tipe R custom Dari peleknya juga Kalau kita perhatikan Berubah ya desainnya Tone color ring yang dipakai di ring 17 Karena dia adalah Yang tipe tertinggi nih Yaitu di ring 17 215 60 R17 Untuk depan pasti Cakra pengeremannya Dan di belakang itu pasti Masih tromol Dan ini adalah salah satu Mobil SUV Yang masih menggunakan Penggerak roda belakang Salah satunya Satu-satunya lagi Dan memang sangat langka saat ini Rata-rata SUV sekarang adalah Menggunakan penggerak roda depan Dia masih bertahan dengan penggerak roda belakang Karena memang masih banyak pencinta Penggerak roda belakang Dan SUV salah satu ini Masih bisa dikategorikan Bisa menjadi mobil keluarga Karena terdiri dari Tiga baris Sudah penggerak roda belakang Tiga baris pula ya Ini salah satunya loh Satu-satunya lagi memang sudah Tidak ada lagi Jarang banget ya Nah kemudian disini Ada perubahan lagi Ada kamera lagi 360 yang ada di Spion kanan Maupun spion kiri pun Ada di sebelah sana Nah ditambah lagi disini adalah Lampunya sudah LED juga Di bagian lampu sennya Nah kemudian disini Karena di air custom Maka ada Side body molding disini Yang kelihatan cukup kokoh ya Jadi saya akan dekan Dia menambah lebar Kesamping Kemudian ditambah lagi Ada tulisan custom Atau emblem ya Lebih tepatnya adalah emblem Karena bukan hanya stiker Ini benar-benar emblem Custom Nah disini Ini kalau perubahan Yang kita lihat dari Sisi samping Ditambah lagi Untuk kunci sendiri Sudah kiles ya Sudah kiles Dari kunci yang kiles Kemudian disini juga sama Untuk bukaan pintunya Tinggal menggunakan tombol Dipencet seperti ini Nah untuk di bagian atas Disini juga ada roof rail Yang tentunya roof rail ini Ori Bukan yang hanya sekedar Panjangan belaka Ini benar-benar Ori Bisa ditambah lagi Roof box Dan lain sebagainya Nah untuk disini juga Masih sama dengan formatnya Di terios terdahulu Dia mendapatkan Disini ya Talang air Dan ini original Dari Dehatsu Sampai dengan Di bagian belakang Dan disini juga disempatkan Ada tulisan teriosnya Nah kemudian Ditambahkan lagi Disini ada Garnis warna krum Di bagian kacanya Sampai dengan di pintu depan Nah untuk perubahan Daripada belakang Ini yang paling terlihat Itu bisa kita perhatikan Dari bemper bawah Kalau sekilas di bagian atas Mungkin tidak akan terlihat Perubahannya Tapi di bagian bemper bawah Ini baru terlihat Artinya perubahannya itu Kalau sekilas Oh bemper bawahnya aja gitu ya Tapi kita coba Lebih detail lagi Di bagian bawah Memang ada perubahan Yang pertama Bemper ini ya Sudah pasti Berubahan lah Kukul-kukulannya berubah Jadi berubah total Tidak sama dengan Di bemper sebelumnya Untuk sensor parkir Pastinya tetap sama Disini bisa kita lihat ya Perubahannya Kemudian disini Ada mata kucing Alias reflektor juga Dibuatnya saat ini Berdiri Menyesuaikan daripada Depan tadi ya Vok lamp depan Desainnya kan seperti ini Ada illuminus lamp juga disana Jadi ini dimatchingkan Nah ini dibuat Kayak mudah kulit-kulit jeruk Supaya memang percikan Daripada Debu, kerikil Kemudian batu lumpur Ini lebih aman Nah kemudian Di bagian bawah Disini juga ada Ban serepnya Yang memang sudah ada Rollernya Jadi pada saat diturunkan Kemudian enak banget ya Bisa kita tarik Dan untuk memutarannya itu Memang model formatnya Dari lubang ini Nah ini lubang ini Untuk membuka Daripada ban serep Besar sekilas Di bagian bawah itu Ada perubahan Di bagian bumper Nah untuk bagian atas sedikit Itu ada perubahan disini Karena dia adalah Air custom Tipe tertinggi Ditambah lagi ada disini Di bagian logonya Ditambah lagi ada Garnis warna merahnya Juga di bagian sini Nah untuk kamera 360 Juga disematkan Di bagian belakang Dan fungsinya dia Sebagai kamera parkir Juga ya Disini Tipe R Itu berada Di sebelah kiri Tapi memang Tidak ditambahkan lagi Ada tulisan custom Custom itu Hanya ada di bagian Set body molding tadi Atau body kit Di bagian kanan Maupun kiri Yang ada tulisan custom Atau emblem custom Yang aksenya adalah warna Krum tadi Nah disini juga Kita coba langsung Detailkan di bagian dalamnya Door trimnya Semuanya disini Aksenya warna hitam Saat ini full hitam Door trim Kemudian Darchboard Sampai dengan di bagian Pelapon atapnya Semuanya warna hitam Jadi ini Ya maco banget Sebenarnya memang cocok banget Buat kalangan Orang laki-laki Tapi perempuan Tidak masalah ya Kalau mau beli ini Dan disini kita lihat ya Sini material soft touch Ada cup holder Electric retract Auto retract Spionnya sudah semuanya Nah disini juga Material dipakai Untuk daripada Joknya disini Kulit plus paduan Antara kulit dan fabric Juga ada Ada aksen warna merah Merah semuanya Bahkan di lampu tadi Juga merah semuanya ya Aksen-aksennya Nah disini pada saat naik Tidak terlalu tinggi juga Jadi pas banget Walaupun dia Ground clearance cukup tinggi Tapi naiknya masih Standar-standar aja Ada skaplet juga disini Disini kalau kita lihat ya Kuncinya pertama Sudah jelas Ada logo daya itu Seperti ini Kemudian engine start up Sudah ada Stability control ada Kemudian disini ada Kamera 360 Maksud kami Juga ada disini Bisa kita aktifkan Atau tidak Kemudian disini ada Parkir sensor Yang bisa kita aktifkan Atau tidak Nah disini Kisi AC-nya model bulat Kayak model ala-ala Doraemon Eh Pokemon ya Pokemon Kayak bola-bola Pokemon ya Mungkin kalau anda ingat Seperti ini Ada twitter kecil Di bagian sini Kemudian sini Untuk bagian atas Memang tidak ada Material soft touch Karena memang itu Tidak bersentuhan Dengan kita Jadi Tidak ada fungsinya kan Kemudian disini Di bagian setirnya Sudah dilapis kulit Ada jahitannya Warna hitam Semuanya di bagian sini Nah kemudian Kalau kita perhatikan lagi Di bagian sepedometernya Memang disini Sepedometernya Kategorinya standar Tidak begitu yang wow banget Tapi ini Ini sangat cocok lah Dan sangat atraktif Dengan jiwa-jiwa Berpetualang Seperti ini ya Normal aja Di bagian kanan Yang masih analog Kilometer Sebelah kiri RPM Di tengah Ada sedikit lah Modu digital Kita coba lihat Kita perhatikan Di bagian tengah Kemudian ada beberapa Lagi tambahan Disitu banyak banget ABS EBD Ada indikator Misalkan daripada Baterai Parking brake Lampusnya kanan kiri Sudah pasti Nah disitu Untuk trip A Trip B Semuanya berada Di bagian digital atas Dan menggunakan Tombol di bagian sini Ada digital kecil ya Dari setirnya juga Disini kalau kita perhatikan Bluetooth telepon ini Sudah ada Disematkan disini Ada sebelah kiri ini Tombol-tombolnya Disini untuk angkat teleponnya Kemudian airbag Sudah pasti Dan airbag dari mobil ini Juga tidak perlu diragukan Karena terdiri dari 6 airbag Yang pertama di bagian setir Yang kedua disini Yang ketiga di pilar Kanan dan kiri Sudah empatnya Yang terakhir Ada di pilar ketiga Di bagian belakang Itu juga disematkan airbag Pilar penumpang ya Maksud kami Jadi disini Semuanya sudah totalnya Ada 6 airbag Yang pasti itu sangat penting Fitur keselamatan Apalagi adalah Mobil SUV Kemudian di bagian depan Tampilannya memang Kategori standar aja Tidak begitu wow banget Karena memang Kelas SUV itu Diperuntukkan untuk Kenyamanan Bukan untuk Penglihatan doang Kalau dilihat enak Tapi tidak nyaman Tidak sesuai dengan Medan kan Percuma Ini benar-benar ya Standar aja Disini juga AC sudah auto Power outlet ada USB pun ada Dan disini Kita berbicara Masalah pengacasan Dia sudah Wireless charging Ditempatkannya memang Unik di bagian sini Sandaran tangan Sudah empuk Kalau kita buka ya Dibuka di bagian atas Yang pertama ya Karena disini Terdiri dari dua Kita buka yang pertama Di bagian atasnya aja Yang ini Yang kulit bagian pertama Ada coakan kecil Maka yang kita dapatkan Adalah tempat pengacasan Wireless charging disini Kemudian Kalau kita buka Di bagian bawahnya lagi Maka disini Adalah tempat penyimpanan Tertutup Nah ini Sudah masuk dalam Kategori Di kelasnya Yang kategorinya Cukup lengkap Harganya paling murah Transmisinya disini Matic manual juga ada Tinggal anda pilih Matic auto manual Disini Kalau kita lihat Baru ada material empuk Yang mungkin bisa Di pegang-pegang Yang paling terpenting itu Material empuk itu Dari kursinya Atau joknya Ini empuk nih Dan dia memeluk Kategorinya ya Kanan kiri memeluk Disini juga Ini empuk nih Ini juga empuk Itu aja Selebihnya Tidak perlu lah Seperti itu Untuk disini Di atasnya Detailnya ada tempat Kacamata Nah lampu penerangan Cukup seperti ini Volume masih kuning Tinggal diganti LED Warna putih Pegangan tangan nih Bener-bener auto retract Semua sampai dengan Di baris belakang Nanti kita lihat Di baris belakang ya Auto retract semuanya Sandvester ada Yang ada kacanya Hanya di sisi Bagian penumpang depan Alias passenger Driver tidak perlu lah Untuk ngaca-ngaca Dan ada spion Bagian tengah ini Manual Yang penting Kalau silo Tinggal cetekan Sudah beres silonya Dan ketika duduk Sebagai penumpang Yang juga disini Sebelum masuk ya Kita bisa perhatikan Door trimnya juga Masih ada material soft touch Alias empuk Di bagian sini Ini paling terpenting Karena pada saat kita duduk Nantinya akan bersentuhan Tangan kita disini Cup holder yang paling terpenting Ada di bagian atas Ini enak Duduk bisa minum enak Itu paling posisi Yang kita cari ya Nah disini memang Jahitan palsu Bukan hanya yang empuk ya Tapi tidak masalah Karena empuk itu Yang terpenting Adalah di bagian sini Cup holder di bawah Juga ada Ini juga bisa ditempatkan Handphone Atau berkes-berkesan lain Untuk naiknya juga Ditempatkan ada Cup holder disini Terbuat dari plastik ya Nah ini dia nih Ada karpetnya Yang ini anti air Artinya kalau ada air Tidak akan tembus disini Jadi gampang dibuangnya Dan ini Menyesuaikan daripada Struktur bentuk daripada Ini nih Bentuk daripada Desain dalamnya ya Misalkan Ini ada gundukan Maka disini juga Bener-bener Karpetnya ini Berbentuk ya Tuh berbentuk Belokannya itu Detail banget nih ya Tambah lagi dia Anti air lah Kalau ada air Tidak akan tembus Nah di bagian tengah Juga ada Pengecasan juga For outlet Dan disini juga ada K1 buah cup holder Di bagian sini Nah untuk Ini nih Seatback pocket Alias kantong-kantong Ini juga tetap ada Di bagian kiri Maupun di bagian kanan Sama di bagian belakang Joknya itu Berbandon antara kulit Dan fabrik Dengan aksen warna merah Ini keren ya Kemudian disini Sandaran untuk kepala Alias headrestnya Memang ada dua titik Untuk bagian tengah Tidak ada Yang paling terpenting Disini Duduk kategorinya tetap nyaman Ada pegangan tangan Di bagian atas ya Sudah retract Dan disini warnanya hitam semuanya Kemudian ada blower AC Yang mengembuskan ke arah kita Duduknya enak Kaki juga masuk Dalam kategori yang cukup nyaman Kemudian carpetnya Super anti air Ditambah lagi juga Ada kantong-kantong Ini paling terpenting Cup holder itu penting juga nih Pada saat duduk di bagian belakang ya Dan sandirannya Ini Alias rebahannya Sudutnya bisa kita atur Paling rebah seperti ini Ini kategorinya pas Tidak begitu tegak Nah ini yang sudah kami jelaskan lagi tadi Di bagian depan Ada airbagnya juga di bagian sini nih Ini sangat langka nih Jarang nih Kelasnya Atau yang istilah kompetornya bermain itu Ada menggunakan airbag di baling belakang Ini sangat jarang Dia masih nih Dan untuk akses masuk ke bagian paling belakang Duduk di belakang itu Memang terdiri Cocoknya adalah dua orang aja Karena ada dua headrest Atau dua sandaran kepala Nah untuk naiknya itu Bisa dari sisi kiri maupun kanan Sangat mudah Tinggal dibuka seperti ini ya One touch stemble Naiknya seperti ini Ada scaplet juga Supaya tidak gampang lecet Nah di bagian belakang juga Masih terdapat Ini dia Karpet yang strukturnya Menyesuaikan daripada Bentuk lantainya Belok-beloknya nih Tuh ini detail banget ya Dan ini pasti anti-airik pula Ditambah lagi Ini desainnya sama dengan Grill bagian depan ya Kemudian kita coba langsung naik Dengan tinggi kami di 168 cm Ini pada dasarnya Masih dalam kategori Tidak begitu sempit ya Kategorinya Walaupun memang Sar-garis besar Di bagian belakang ini Mungkin cocoknya dengan anak kecil Karena kalau kita lihat Di sini ya Ketika kami duduk ini Memang kategorinya Agak jinjit Ini pada dasarnya sudah mentok ya Ke belakang Ini masih dalam kategori Cukup luas Sebagai orang besar Dengan tinggi di 168 cm Kategorinya memang Tidak begitu nyaman Ini kategori jinjit Tapi dia 3 baris Artinya kalau punya anak Masih bisa ditaruh Di bagian belakang ini Coba sekarang kita Majukan sedikit Di bagian belakang ini Ini jadi luas banget Jadi kurang lebih ada 9 jari lagi Tadi adalah posisinya rebahan Tapi yang paling terpenting Duduk belakang Masih bisa terakomodasi Kalau pegel Dengan seperti ini Masih ada kategori jinjit Tinggal di Seperti ini kanan aja kakinya Yang terpenting Ada detail lain Di bagian kanan kiri Tetap ada cup holder Ada bower outlet Dan ada speaker juga Di bagian belakang Nah pegangan tangan Yang sudah kami jelaskan tadi Di sini adalah Masih auto retract Dipertahankan Ini keren banget Dengan di bagian atas Juga kalau kita lihat Ini gelap semuanya Aman lah anak kecil Mau bikin kotor-kotoran Juga masih aman Kanan kirinya juga sama Masih ada cup holder juga Walaupun Di sisi sebelah kanan ini Tidak disematkan Power outlet Dan bagasi ketika kursi Ditegakkan semuanya Memang seperti ini ya Tidak ada bagasi Di bagian bawahnya Ini rata seperti ini Ditambah lagi Kalau kita mau Memperluas daripada bagasi Kita harus melipat Daripada kursinya ini Sangat mudah Tinggal dilipat aja Kanan maupun kiri Yang pertama kita lipat Ada dua step Step pertama adalah Untuk Merebahkan Atau menidurkan Daripada kursinya Step yang kedua Kita tarik untuk Mendirikan Daripada kursinya Kanan maupun kiri Dan hasilnya Seperti ini Luasnya Di sana memang Tidak bisa disatukan ya Alias menjadi Satu kesatuan Untuk latar rantai Tapi tidak masalah Ini masih ke dalam Kategori luas Bagasinya Kalau mau Menggunakan dua baris aja Nah disini Juga ada satu detail lainnya Juga ada lampu bagasi Warna kuning Ini otomatis aja Ketika dibuka Maka langsung menyala Mungkin cukup Sanya bisa kita ulas singkat Dari DHU Terios Air Custom Alias Tipe tertinggi Dari Terios Dimana Di sodara kembarnya Tidak mendapatkan Perubahan sama sekali Namun Di Terios ini Tetap ada beberapa Perubahan yang sangat signifikan Untuk harganya Dia juga Paling termurah Di kelasnya Apalagi dia adalah Salah satunya SUV masih menggunakan Penggerak roda belakang Ditambah lagi Dia menggunakan Tiga baris penumpang Jadi masih bisa digunakan Ala-ala keluarga besar Mungkin cukup itu aja Yang bisa kita ulas singkat Bagi anda yang menginginkan Unit ini Silahkan bisa klik aja Di deskripsi Ada kontak marketing Dari Astra DHU Banjarbaru Kalimantan Selatan Mudah-mudahan Selamat menikmati Sampai teman-teman Salam RK Group Terima kasih telah menikmati